Selamat sore, ada yang bisa dibantu? Selamat sore, ya mis saya mau tanya, mis Ini kan saya bulan ke-8, tanggal 9 tahun 2003 ini kan Pisa saya habis Nah, itu kan misalkan ini kalau Makau udah dibuka atau belum kan Saya juga belum tahu Nah, itu kalau misalkan ke Makau, kalau bisa ke Makau itu Kalau saya ke Makau itu bulan apa? Sebenarnya kapan pun kamu ke Makau, sudah bisa sayang Sekarang ini sudah dibuka Jadi sekarang sudah dibuka Kalau ingin ke Makau, tapi jangan sekarang Karena sekarang itu baitunya banyak sekali Kecuali kamu naik ferry Jadi kalau naik ferry tidak banyak orang Tapi kamu naik bus itu banyak banget orang Oh gitu, karena kan bisa saya habisnya kan bulan ke-8 Bulan ke-8 ya nunggu ntar mungkin bareng-bareng sama Miss Yuni Oh, Miss Yuni kan ada berapa? Ya belum tahu, bulan ke-5 atau bulan ke-6 Oh gitu, ya misalkan seperti itu mending bareng ya bisa Ya, ntar saya umumkan kalau memang jadi Kita bisa bareng-bareng satu kapal kita borong sendiri ya Dari TKW Hongkong ya Karena kan waktu itu saya depo Mas Sandro Kalau Makau belum resmi dibuka kan kita harus pulang ke Indonesia Lalu kalau Mas Sandro bilang kan pulang ke Indonesia kan bulan 6 Ya kan, bulan 6 Kalau misalkan ke Makau kan sekitar bulan 6-7 ya Atau 5-6 Jadi sekarang Makau sudah buka Kapanpun kamu mau tidak ada masalah Cuman masalahnya sekarang baik-baiknya banyak sekali Jadi saya tidak advice untuk bulan-bulan ini Iya, iya sama Miss Itu misalkan ya Miss ini saya tanya ya Miss Nah misalkan kalau pulang ke Indonesia itu Tiket sama apa namanya Masih ada karantina nggak? Untuk sekarang tidak ada karantina sayang Oh nggak ada karantina Pertanyaannya sekarang ya Karena saya tidak tahu Karena setiap saat setiap waktu itu berubah Siapa tahu bulan depan atau bulan depannya lagi berubah Tapi untuk saat ini tidak perlu karantina Oh gitu Betul Ada yang lain lagi Kemarin kan Miss Yuni Bila saya melihat Miss Yuni di video itu kan Kalau pulang ke Indonesia kan Pesawat satu paket dengan hotel Kan gitu kemarin kan ada Kayak ada Miss Yuni pernah bikin video gitu loh Tapi itu mungkin kejadiannya 4 bulan atau 5 bulan yang lalu Sekarang peraturan setiap saat setiap waktu harus di update ya Oh gitu Soalnya anak saya kesini Anak saya yang di Indonesia datang kesini nggak ada karantina Iya Iya Meme kan kesini dong Betul Sudah nggak ada karantina Oh PCR juga nggak ada ya Miss ya Tidak diperlukan untuk sekarang ini Jadi saya mengatakan sekarang ini Karena setiap saat setiap waktu berubah 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 Betul Betul Jadi selalu update ya Jangan mikir loh Lah dulu katanya karantina Lah sekarang kok enggak loh Dulu katanya enggak Sekarang kok karantina Ya Karena peraturan berubah-ubah Saya nggak bisa menjamin Kapan iya dan kapan tidak Selalu update informasi Iya Miss Ada yang lain Saya sudah Biasanya kan kalau saya Waktu itu dulu kan jarang ke Makau Juga jarang pulang lah Waktu itu Dulu belum ada Corona kan Setiap tahun kan Kalau mau Sudah kan Nggak ada juga Mesti kan ke Cina Ikut majikan Betul Anak-anak Holiday lah Apa gitu Sekarang kan Nggak bisa Nggak Nggak dibulihkan dulu Kan di antara Dua Makau Atau Ke Indonesia Betul Jadi Cina masih belum buka Untuk pembantu Jadi banyak yang sudah nanyain Tapi masih belum buka Kalau misalnya saya sih Udah nggak Nggak mau Nggak mau Misalnya Ke Cina itu Nggak mau Sama aja Di sana sini juga kerja Di sana juga kerja Oke 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 Yaudah kita Kalau ke Makau bareng Saya akan informasikan Oh iya Makanya Makanya Terima kasih Bye-bye Bye-bye Oke Terima kasih Buat teman-teman Di luar sana Yang selalu menanyakan Gimana Cudking Bina Cudking Sebenarnya Makau sudah buka Ini adalah berita bagus Buat kita semua Tapi masalahnya Sekarang itu Bye-bye panjang sekali Buat yang naik bis ya Yang di Sunny Bay sana ya Banyak sekali Tapi Kalau ke Makau ferinya Ke Taipa ferinya Itu agak sepi Karena kemarin Mbaknya bilang Iya penuh Cuman kan Satu feri Satu feri Dari-dari Kalau bis itu kan Berapa menit sekali Lama Dan Bye-bye panjang Dan satu bis kan Isinya cuman berapa Jadi kalau kapal kan 200-300 Jadi Buat teman-teman Yang pengen Cudking Kita cuman Planning aja Antara bulan 5 Atau bulan 6 Kita akan melakukan Perjalanan ke Makau Ya kita bareng-bareng Tapi saya lebih refer Ke naik ferinya Jadi Ntar kita bareng-bareng Adakan bareng-bareng Kalau memang iya Positif Saya akan informasikan Jadi yang sabar Kalau yang belum judking Kita bisa judking bareng Kalau yang sudah judking Ya Ya syukur Alhamdulillah Pokoknya Kita selalu semangat Satu sama lain Mendukung satu sama lain Dan Saya selalu mengingatkan Jangan tamak Jangan seraka Jangan Menggenggam Sesuatu itu Seperti pasir Terlalu erat Tapi ini brodol semua Apa itu Ketamakan kita Jadi Saya ngajarin Seperti ini Apakah Miss Juni itu Sudah melakukan Tidak Saya tidak bisa bilang Bahwa saya sudah melakukan Sepenuhnya Apa yang saya katakan Tapi Saya ingin berbagi Karena saya Belum baik Saya belajar Menjadi baik Dan Agar Terbiasa baik Jadi itu Moto saya Jadi kalau hari ini Saya belum baik Saya akan belajar Tetap menjadi baik Agar terbiasa Untuk baik Jadi buat teman-teman Di luar sana Selalu Bersemangat Terima kasih Yang telah mendukung Satu sama lain Terima kasih Yang telah Nge-share Nge-like Dan subscribe Channel saya Dan channel anak saya Ini membuat saya Tidak akan pernah berhenti Untuk berjuang Kenapa saya mengambil Keputusan untuk Benar-benar keluar Dari agent Kenapa saya juga Meminta anak saya Untuk benar-benar keluar Dari agent Agar Saya bisa Train dia Lebih fokus lagi Karena Kalau saya satu orang Saya itu tidak mampu Karena ada Thomas Yang bisa bahasa Cina Dimana dia akan bisa Atau mampu Mengajari orang lain Dalam bahasanya dia Dimana bisa Memberitahu majikan Bahwa Seharusnya itu Seperti ini Dan seperti ini Dan dalam Sekarang ini Mungkin dalam bahasa Kantonis saja Karena target saya adalah Dalam bahasa kantonis Dan bahasa Mandarin Disinilah yang Yang sering kali terjadi Mungkin majikan tidak percaya Tapi dengan Adanya konten-konten itu Gimana Kenapa saya meminta Kalian untuk Menelpon dia Yang bisa bahasa Karena Biar ada majikan Yang ngerti Bahwa kalian itu Punya beban Bahwa kalian itu Punya masalah Biar terungkapkan Oleh Koko Thomas Jadi biar Koko yang Menceritakan keadaan itu Dan bagaimana Tanggapan dia Selama ini kan Yang didengar Cuman suara majikan Bagaimana Dengan suara-suara Cece Tidak banyak Majikan yang di Backlist Walaupun mereka Melakukan Keraasan Kejahatan Apalagi yang Tidak terbukti Terutama adalah Mental Yang diserangkan Mental Cece-cece-nya Seperti yang tadi Bercerita sama saya Bahwa majikannya Bertengkar Akhirnya punya Punya Sikis yang Nggak Nggak enak Atau Akhirnya mereka Punya rasa Stress sendiri Bahkan Melihat Anak majikan Disiksa oleh Majikannya Melihat Orang tuanya Disiksa sama Anaknya Atau Semuanya Ya sama Cece-nya Bagus Tapi Gini loh Kalau kita Melihat penyiksaan Di depan kita Mental kita Kena Diakui atau tidak Percaya atau tidak Mental itu tetap Kena Karena itu saya selalu Bilang bahwa Hari ini Tidak apa-apa Tapi kalau Berterusan Otak kita Diisi dengan Kekerasan Otak kita Diisi dengan Marah Otak kita Diisi dengan Benci Dendam Dendam Luka Itu tidak akan Ada hasilnya Tidak mungkin Orang punya Kemarahan Kebencian Hidupnya tenang Itu tidak mungkin Jadi akan Mereka akan Mikir Ini apa Cara ini Marah ini Ini apa Cara ini Belajar Jadi dalam Pikiran mereka Bukan tenang Berterima kasih Sama Tuhan Atas apa yang ada Mereka akan Memikirkan Bagaimana Melancarkan Dendam berikutnya Bagaimana Memberikan efek Jera pada Orang lain Bagaimana Caranya Menampar Orang lain Bagaimana Caranya Menmaki Orang lain Agar orang lain Itu sakit hati Yang ada Adalah Perasaan Ingin menguasai Ketergantungan Keterikatan Itu semakin ada Karena itu Di sini Saya Saya pribadi Belajar Untuk Melepaskan Ketergantungan Keterikatan Dendam Itu saya lepaskan Bukan saya tidak Pernah punya Rasa dendam Bukan saya tidak Pernah punya Rasa greget Bukan saya tidak Pingin marah Tapi Saya ingin Untuk menjadi Lebih baik lagi Untuk mencoba Untuk berpikir Bagaimana sih Kedepannya Bagaimana sih Terbaiknya Oke Kalau salah Seperti ini Akan berakibat Seperti ini Berarti Kedepannya Saya tidak boleh Ngomong ini Karena Penerimaan Orang lain Itu beda Ya saya Keras Ya saya Kasar Tapi bukan Berarti Orang lain Akan memahami Saya Suami saya Memahami Anak saya Memahami Tapi lingkungan Saya Benar tidak Jadi buat teman-teman Yang di luar sana Tetap semangat Kayau Kamu pasti bisa Sampai di garis Finish Dan saya menunggu Anda di sini Kesuksesan Anda Adalah kebanggaan Saya Walaupun saya itu Bukan siapa-siapanya Anda Tapi Kesabaran dan ketenangan Itu diperlukan Untuk kita bersama Terima kasih Dan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Berkat Tuhan Mengalir atas hidup kita semua Semoga semua Mahlu hidup Bahagia dan Bye-bye